Intro Kita beralih ke informasi lain terkait adanya Baliho yang kurang pantas di kawasan Taman Edukasi Dutamal, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Banjarmasin, Madhari, mempertanyakan izinnya. Keberadaan Baliho di Taman Edukasi samping Dutamal atau di Jalan Simpang Ulin Banjarmasin rupanya diduga tak mengantongi izin. Hal itu terungkap saat Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Banjarmasin, Madhari, mengkonfirmasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Terbadu Banjarmasin serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Banjarmasin. Dari keterangan instansi tersebut, izin Baliho itu masih dalam proses. Itu artinya belum ada izin dan harusnya jangan dipampang dulu. Padahal Baliho tersebut ada di lahan milik pemerintah Kota Banjarmasin. Akan tetapi karena tak berizin, Pemko Banjarmasin tidak mendapatkan apa-apa dari keberadaan media promosi tersebut. Dan ini jelas merugikan pemerintah dan masyarakat. Nah kita berharap itu adalah sesuai dengan fungsi taman itu sendiri. Ini situ adalah taman edukasi, maka gambar atau tayangan di sana menunjukkan edukasi terhadap masyarakat, pendidikan terhadap masyarakat. Ya katakanlah kalau saat ini lagi marah COVID-19, ya masalah COVID-19 katakanlah mengingatkan masyarakat dan lain semacamnya. Nah kata POPR lagi proses, kata perizinan tadi lagi proses tinggal itu. Nah tapi saya bilang lagi proses tapi itu sudah mampang sekian lama gitu. Artinya di situ izin belum keluar sudah melaksanakan tekana. Apalagi menurut Madhari, materi iklan yang ada dalam Balehu itu estetikanya tidak sejalan dengan taman edukasi yang harusnya bersifat edukasi kepada masyarakat atau kebijakan ramah publik. Balehu seharusnya bisa dipakai untuk sosialisasi dan himbawan bahaya COVID-19 yang sekarang masih menjebar di Banjarmasin. Murtasya, BanjarTV. Terima kasih telah menonton!